Jadi katanya sih Slipknot yang kita tau sekarang itu Secara konsep itu ngikutin band Mushroomhead Yang sebetulnya jauh lebih dulu hadirnya dibandingkan Slipknot Hal itu sempet parah banget karena ketika Slipknot lagi manggung di Ohio Mereka sempet glenparin pendukungnya Mushroomhead Pake berbagai macem benda cuy Salah satunya adalah gembok-gembok yang segede tangan orang dewasa Gokil! Selamat datang kembali di YAMSCOPE! Apa kabar semua? Semoga kalian semua baik-baik aja Ngapain gue megang-megang mic gini ya? Kabar baru buat lo para megat Bahwa Slipknot udah ngebarin lewat akun Twitternya Kalau mereka akan manggung di Indonesia men Di festival Hammer Sonic namanya Tapi di tahun 2023 Ya walaupun konsernya baru akan terjadi satu tahun lagi Tapi kayaknya hal ini patut banget ya Buat lo tungguin dan juga datengin Karena as you know Pandemi COVID-19 ini berlangsungnya udah kurang lebih 2 tahun ya Dan selama itu pula akhirnya Slipknot tuh memutuskan untuk menunda konser mereka Jadi sebetulnya lo pasti udah geregetan kan buat dateng ke konser lagi Apalagi konsernya Slipknot cuy Dan gue juga yakin Slipknotnya sendiri pun kayaknya udah geregetan banget Pengen manggung di Indonesia ya Hal itu bisa kita lihat karena sudah mulai dari tahun 2002 ini Eh 2002 2022 ini Slipknot udah mulai rajin nge-tweet Nah sambil nunggu kedatangan mereka di tahun depan Gak ada salahnya kalau di episode kali ini gue akan berbicara tentang sejarah Slipknot Yang nantinya mungkin akan bisa bikin lo tertarik untuk jadi mega Tapi badulah lo tau kan megat apaan? Megat adalah sebutan resmi untuk para fansnya Slipknot Oke untuk memulai episode ini langsung aja gue akan bahas kapan kah Slipknot terbentuk? Jadi band heavy metal ini dibentuk di Amerika Tepatnya di Loa pada tahun 1995 Oleh tiga orang yang bernama Sean Krahan, Joy Jordison, dan juga Paul Gray Di awal pembentukannya Slipknot sama aja kurang lebih sama kayak band-band lain Mereka sering banget gonta-ganti personil Sampai akhirnya sekarang terbentuklah Slipknot dengan sembilan anggota utam Dan sembilan anggota ini telah menjadi anggota tetap selama lebih dari satu dekade Walaupun begitu setelah pembentukan sembilan anggota tetap aja masih terjadi bongkar pasang personil Ada beberapa alasan salah satunya adalah karena ada personil yang meninggal dan juga ada personil yang dipecat Karena alasan-alasan tertentu Ngomongin performanya sebagai band metal Slipknot terkenal banget sama aksi panggungnya yang lumayan sering bikin penontonnya takjub Karena selain musiknya yang tergolong agresif Pertunjukannya juga tuh kayak penuh energi dan juga kacau dalam tanda kutip Terus apalagi yang bikin Slipknot terkenal Jadi sebetulnya band ini tuh udah langsung terkenal After perilisan album pertama mereka di tahun 1999 Terus album lanjutannya yang bertajuk IWA di tahun 2001 Walaupun nada-nada di album ini cenderung lebih gelap dibandingkan album sebelumnya Tapi itu malah bikin Slipknot jadi makin terkenal Nah dari masa itu sampai sekarang Dimana mereka pastinya udah banyak banget ngerilis album-album baru Slipknot sudah berhasil menjual album-album mereka di seluruh dunia Sebanyak 30 juta kopi Wow Ada satu hal lagi yang sangat identik dengan Slipknot Apalagi kalau bukan karena topeng-topeng yang selalu mereka kenakan Emang kenapa Slipknot selalu pake topeng? Ngomongin kenapa semua personil pada akhirnya pake topeng Itu diawali karena si Sean Krahan Jadi pada waktu itu ada satu momen latihan Terus si Sean Krahan nih dateng pake topeng badut Dan selama latihan itu si Sean gak pernah ngelepas topeng itu Sampai akhirnya di tahun 1997 Seluruh personil Slipknot setuju dan sepakat Buat pake topeng sebagai identitas mereka di Slipknot Dan gak cuma itu Pada akhirnya mereka juga sepakat Untuk selalu pake jumpsuit ketika mereka perform Kalau kata Paul nih ya Salah satu personilnya Slipknot Dia bilang gini Waktu kita lagi latihan Sean dateng dengan topeng badut Dan gak mau ngelepas topengnya Awalnya Sean bikin gue dan yang lainnya kesel Dan gak lama gue mikir Anjir serem juga ya Dari situ akhirnya kita semua sepakat untuk pake topeng Dan anyway karena pada waktu itu Sean dateng pake topeng badut Akhirnya Sean Krahan dijuluki ya Di Slipknot nih nama panggilannya adalah Sean the Clown Tapi ya uniknya topeng-topeng para personil Slipknot nih Selalu berevolusi cuy Di setiap perilisan-perilisan album barunya Tapi apa sih alasan yang paling masuk akal Kenapa mereka selalu pake topeng Kalau kita ngutip langsung dari situs resminya Slipknot Ternyata alasan mereka pake topeng tuh Bukan karena mereka pengen sembunyi dari publik Tentang siapa mereka sebenarnya Tapi justru mereka bilang Dengan topeng-topeng yang mereka pake Mereka tuh pengen banget nunjukin Siapa diri mereka sebenarnya Dan juga bagaimana musik mempengaruhi mereka Lewat topeng-topeng itu Jadi bisa dibilang topeng itu adalah Representasi mereka Terhadap pertempuran mereka dengan dunia Dengan diri sendiri Dengan rasa sakit, rasa benci Bahkan rasa cinta mereka Terhadap apa yang terjadi dalam hidup mereka Terus mereka juga bilang Gak usah lah lo semua pentingin topeng kita Ataupun jumpsuit yang kita pake Karena menurut mereka ini tuh semua tentang musik Lagian ya tanpa topeng pun Sebetulnya Slipknot akan tetep ngasilin Karya-karya yang luar biasa ya menurut gue Jadi sebetulnya topeng mereka tuh Tidak mewakili kredibilitas mereka Di dalam bermusik Di dalam situs resminya mereka bilang Saat lo beli CD dan ngedengerin musiknya Lo gak ngeliat topeng yang kita pake Lo cuma bisa denger dan cuma bisa ngerasain musiknya See? Make sense kan? Tapi ya tetep ya balik lagi Walaupun mereka udah ngasih statement Di situs resmi mereka Kalo it's not about our masks gitu ya Ini bukan tentang topeng yang kita pake Ini tuh tentang musik yang kita bikin Yang lo denger Tapi tetep aja mereka di setiap acara live performance Selalu pake topeng Gak cuma di live performance aja sih Di video-video musik mereka juga Mereka selalu pake topeng Dan hal itu lagi-lagi Tidak membuat takut para penggemarnya cuy Topengnya kan As you know ya Topengnya tuh serem-serem banget ya Tapi ternyata itu gak bikin para meget takut cuy Bahkan itu bikin Mereka semakin mencintai Slipknot Banyak lah kalo lo mau nonton live performance-nya Slipknot Silahkan cari di Youtube ya Walaupun mereka keliatan ngejeremin Tapi lo bisa ngeliat Kalo para penonton disana tuh Happy banget Tergila-gila banget sama Slipknot Kejadian apa emang yang ngegambarin Menggemarnya cinta sama Slipknot Anyway karena Slipknot bakal manggung di Indonesia Jadi gak ada salahnya Kalo lo tau lebih dalam tentang hal-hal apa aja Yang pernah terjadi selama Slipknot manggung Jadi lo bisa bersiap lah kurang lebih Waktu itu Slipknot lagi manggung di Phoenix, Arizona Dan pada waktu itu Konser mereka sempet diberhentiin selama kurang lebih Setengah jam Hal itu terjadi karena tiba-tiba ada api besar cuy Di tengah kerumunan penonton Dan apinya tuh gak tanggung-tanggung men Tingginya kurang lebih sampai 900 cm cuy Alik ya Terus selain ada api besar Penonton juga nyanyi happy birthday rame-rame Setelah diusut Ternyata itu adalah spontanitas penonton Karena mereka pengen banget Ngucapin happy birthday Ke Mike Thompson Salah satu gitarisnya Slipknot Ya walaupun kejadian itu sih gak terlalu berdampak apa-apa ya Tapi sebetulnya Ada beberapa kontroversi cuy Yang berkaitan sama lirik-lirik yang ditulis Slipknot Dalam karya-karya mereka yang disinyalir Katanya lirik-lirik itu adalah hasil copy paste dari band-band lain Apa aja tuh kontroversinya Jadi konon katanya Isi lirik dari beberapa lagu Slipknot Berkaitan dengan beberapa kejadian yang melibatkan kekerasan dan kriminal Di anak-anak muda Karena di tahun 2003 Ada dua sosok pembunuh yang umurnya masih sangat muda Dan mereka menyalahkan lagunya Slipknot Yang berjudul Disaster Peace Ketika mereka ditangkap pihak kepolisian Terus di tahun 2006 Ada kuburan yang dibongkar Ya pelakunya sih gak ketahuan ya Tapi di area lokasi itu Pihak berwajib tuh menemukan Selembar kertas Yang isinya adalah lirik lagu surfacingnya Slipknot cuy Kemudian kontroversi lainnya adalah Slipknot pernah Banget Dibenci sama fans fanatiknya Mushroom Head Jadi katanya sih Slipknot yang kita Tahu sekarang itu Secara konsep Itu ngikutin band Mushroom Head Yang sebetulnya jauh lebih dulu Hadirnya dibandingkan Slipknot Hal itu sempet parah banget Karena ketika Slipknot lagi manggung Di Ohio Mereka sempet glenparin pendukungnya Mushroom Head Pake berbagai macam benda cuy Salah satunya adalah Gembok-gembok yang segede tangan Orang dewasa Gokil Tapi salah seorang personil Slipknot Sempet berpendapat tentang hal ini Dia bilang kalo Slipknot dan Mushroom Head Itu sebetulnya Dibentuknya di tahun yang sama Dan jadi sebetulnya mereka Sama-sama saling gak tau cuy Dan sama-sama gak saling nyuri gaya lah Ya menurut gue hal ini lumayan Cukup sering terjadi ya Di dunia-dunia panggung hiburan Oke buat nutup episode ini Gue akan bilang Bahwa selain Slipknot terkenal dengan musiknya yang oke Terus aksi panggungnya Liriknya juga penuh kontroversi Tapi gue yakin seluruh personil Slipknot Pada dasarnya adalah orang yang baik Walaupun seakan lewat topeng yang mereka pake Kesannya tuh mereka Nyeremin banget Beberapa minggu lalu contohnya Slipknot juga baru ngadain konser di Kanada Nah disana mereka sempat ngeberhentiin konsernya Ketika tau ada penonton yang terluka Jadi Taylor langsung berhenti nyanyi Kemudian minta tim medis Untuk cepet menolong penonton itu Gak lama penonton tepuk tangan Karena mereka kagum sama Responnya Taylor yang dinilai cukup cepat Dan juga begitu perhatian Terhadap penonton yang terluka Tapi Taylor bilang Dia bilang Tunggu dulu temen-temen Jangan tepuk tangan dulu Gue masih mau mastiin Apakah dia baik-baik aja Atau enggak Jadi santai aja Slipknot tuh Orang-orangnya baik-baik kok Gue pernah ngopi bareng juga Sama dia ya Tapi tetep aja Cuy Kalau lo mau nonton konsernya Slipknot Lo harus jaga diri ya Karena Ini musik-musik keras men Dan gue yakin Bakal banyak juga Orang yang kesurupan Tapi satu info yang bisa gue tambahin Lo jangan pernah berharap Slipknot manggung Tanpa topeng Karena tentang hal ini Sean bilang Topeng akan selalu jadi Ciri khas Slipknot Mau sampe kapanpun Ya So Itu dia Bahasan gue kali ini Tentang Slipknot Karena mereka akan Dateng ke Indonesia Tahun besok Di Festival Hammer Sonic Sebelum gue akhiri episode kali ini Please subscribe Like Comment And share Ke orang-orang tersayang lo Ya Dan lo juga bisa follow Instagram kita di At Jalur Underscore Music See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax